Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi informasi Yang mana disini solusi pakan untuk ikan nele dari bahan limbah organik Nah pada video sebelumnya ada yang membahas juga tentang pakan dari bahan organik yang langsung dicetak Yang kedua yang dijadikan media magot Yang dijadikan media magot, maaf saya di latar videonya yaitu menggunakan ikan nele Yaitu karena untuk pakan ikan nele yang dihususkan Tapi pada umumnya ikan nele juga bisa diberi magot ini Nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman Jadi untuk pakan ikan ini memang sedikit agak Sebagian untuk petani atau pembudidaya Merasa keberatan dengan pemberian pakan pelet yang dibeli dari pabrikan atau dari toko-toko Karena semakin kesini harga pelet itu harganya agak mengalami peningkatan Sehingga ini jelas memberatkan petani atau pembudidaya ikan Nah dari keberatan ini makanya saya disini ingin berbagi informasi Jadi ada dua solusi yang barangkali ini bisa menjadi solusi Jadi bahan lima organik baik dari lima organik rumah tangga atau dari pasar-pasar Atau dari pedagang-pedagang yang menjual sayur atau buah-buah Ini bisa dijadikan bahan untuk pakan ikan Nah yang pertama pakan ikan yang terbuat dari bahan lima organik ini Bisa diolah langsung dengan menggunakan bantuan bekatul Dengan melalui proses tertentu dicetak dengan mesin yang sudah didesain menjadi pelet buatan Ini bisa juga dijadikan solusi untuk pakan ikan Mengurangi dari sisi biaya Yang kedua bahan lima organik ini bisa juga digunakan untuk media lar magot Jadi magot ini bisa menggunakan media dari bahan organik Jadi kita tinggal disiapkan Indukan magotnya Setelah ada ini media bahan organik bisa dijadikan medianya untuk tumbuh kembangnya magot tersebut Nanti setelah tumbuh magot itu bisa dijual hidup atau dikeringkan Ini tinggal kita mengolah saja apa perlu untuk dikasih masih hidup ke ikannya Itu boleh ataupun diolah dengan menggunakan dikeringkan dulu itu juga boleh Kalau untuk dijadikan lahan bisnis Nanti mungkin pada video berikutnya saya ingin membahas juga bisnis magot bagaimana peluangnya Nah demikian pemirsa semoga solusi pakan dari bahan limbah organik ini Bisa menjadikan sedikit wacana atau sedikit solusi Bagi pemirsa yang keberatan dengan pakan pelet yang dibeli di toko-toko atau buatan pabrikan Karena dari hari ke hari harganya cenderung meningkat Sehingga ini jelas mengurangi biaya atau mengurangi margin atau omset dari sisi keuntungan yang didapat oleh pembudidaya atau petani Jadi kalau pakan yang kita bisa ditekan otomatis hasilnya sedikit lebih besar daripada pelet yang dibeli dengan harga yang lebih tinggi Demikian pemirsa semoga solusi pakan organik ini bisa menjadi pertimbangan untuk pembudidaya petani Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh